Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Otaknya ditaruh mana ya? Ini sekedar komentar dan pertanyaan saja Menanggapi pernyataan dari wali kota Balikpapan Dia mengatakan IKN Ibu Kota Nusantara Lebih realistis daripada bangun 40 kota setara Jakarta Dari pernyataannya ini dianggap bahwa IKN itu lebih realistis Dan kita tahu kan IKN adalah ambisi dan konsep dari istana Sementara bangun 40 kota setara Jakarta itu adalah konsep dari Capres Anies Baswedan Ya beda Nah tapi kalau ditanya realistisnya di mana bangun IKN itu Ketika kota ini mau dibangun dari lahan kosong Nebang hutan Dan siapa penduduk dari Jakarta atau dari Jawa yang mau datang ke sana Katakanlah dalam 2-3 tahun yang akan datang Coba wali kota Balikpapan bisa nggak jawab itu Atau bahkan ya dari kota Balikpapan sendiri Siapa dari penduduknya yang mau pindah ke IKN Satu tahun terakhir ini deh Siapa kira-kira yang pindah Artinya apa pemirsa Ini kelihatannya asal jeplak aja Suasana hutan Sekolah belum ada yang dibangun Terus mau apa Realistisnya di mana Anggaran tidak ada Siapa penduduk yang diharapkan datang nggak jelas Ukuran realistisnya di mana Tapi memang dimaklumi saja Wali kota yang satu ini Karena Bulan Agustus yang lalu Itu persisnya 11 Agustus Ini saya kutip dari Para netizen yang tampaknya nyinyir kepada wali kota Balikpapan 11 Agustus 2023 yang lalu Jadi beberapa bulan yang lalu Saat kemarau masih panjang Warga Balikpapan sulit dapat air bersih Dan wali kota Rahmat Mas'ud Namanya kelihatannya itu Rahmat Mas'ud Hanya doa yang bisa kita lakukan Ya karena Kecerdasannya ini persoalannya Ya Kan mestinya tidak seperti itu Kalau seperti itu untuk apa wali kota? Ustadz aja Yang tidak punya kewenangan Menggunakan anggaran Ustadzlah diminta untuk memimpin Doa untuk mendatangkan hujan Solat istisqa Kan begitu Wali kota punya kewenangan Punya sumber daya manusia Dan lain sebagainya Hanya mengatakan seperti itu Ya Nah karena itulah ketika Gagasan Ya kalau kita lihat Ini kan sebetulnya Gagasan tentang Empat puluh kota setara Jakarta Ini kan juga Pernah dipresentasikan Oleh Cak Imin Ya Dan dipertanyakan oleh Gibran Ya Gibran gak nyampe lah Dan Cak Imin Tidak cukup waktu juga Untuk menjelaskan itu Kenapa empat puluh kota Setara Jakarta? Kalau IKN kan sudah banyak dibahas Ya Paring kan mainnya dengan memberikan tanah Supaya bisa menguasai 180 tahun Ya kan? Mengubah APBN Nambah terus Corcoran Jokowi datang pulang pergi ke sana Dan selalu di titik nol Dan paling tinggi itu kan Groundbreaking Groundbreaking Peletakan batu pertama Itu semua kan hanya umpan Kalau gak ada yang narik Dan sampai hari ini Ternyata tidak ada yang Tertarik Investor luar Coba dicari Suruh nyari Google seluruh istana itu Menterinya Presidennya Wali kotanya Dan lain sebagainya Seluruh pendukungnya itu Suruh cari di Google Menurutnya Siapa ini namanya Gibran Investor asing mana Yang sudah investasi di IKN Seluruhnya ya dikerahkan Paling nanti kan Ketemunya Agung Sedayu Grupnya Prabowo Grupnya Hasim Coyotikusumo Dan lain sebagainya Itu sih sebelum jadi IKN Mereka sudah punya Tanah duluan disitu Dan apakah itu berarti Untuk rakyat? Ya enggak lah Ya rakyat itu ya mungkin Terbatas sembilan naga itu Ya enggak Nah sementara Konsep Anies Baswedan Ini siap Untuk dipaparkan Tinggal Siapa dari istana Yang berani menghadapi Ini seluruh istana deh Menghadapi Perbandingan Antara konsep istana IKN Yang 400-500 triliun ini Dengan 40 istana Yang menghabiskan Kira-kira 270 triliun Ya termasuk Kalau di Jawa itu ada Solo Ada Jogja Di Kalimantan ada sekian kota Di Sulawesi ada sekian kota Di Indonesia Timur ada sekian kota Di Sumatera ada sekian kota Sehingga totalnya itu Menjadi 40 Realistisnya di mana? Pertama Ya Sifat dari pengembangan Bangun kota 40 kota setengah Jakarta itu adalah Sifatnya itu upgrade Jadi revitalisasi penduduk sudah ada Infrastruktur kota sudah ada Tinggal diluaskan Dipercantik Jadi enggak perlu lagi Ada kata-kata Weh penduduk Pegawai negeri Siapa yang enggak mau pindah sini Diancam gitu Atau modelnya Siapa? Gubernur Si Budi ini Kalau males-malesan Mau saya buang ke IKN Bukan tempat pembuangan Ibu kota kok Tempat pembuangan Pekerja yang males gitu loh Ya enggak lah Nah Tapi tadi ini Ya bedanya Ya Dengan konsepnya ANIS itu Sehingga sebuah kota itu Enggak nyampe Butuh waktu sampai 10 triliun Untuk mengembangkan infrastruktur Dan ANIS tampaknya itu Punya Pejabat-pejabat Meritokrasinya itu Kerennya bukan main Gitu loh Yang tidak mau menjadi Bagian dari Rejim ini Ya kan Termasuk misalnya Siapa yang sekarang bisa Masalah rumput Yang ada di JIS itu kan Nah Tapi ya enggak apa-apalah Namanya juga Wali kota Mungkin Perlu nyolu Berterima kasih Dengan yang Melindunginya Gitu kan Tetapi Ya itu tadi Otaknya ditaruh Dimana Ya kan Nah ini Wali kota Balikpapan nih Rahmat Mas'ud Oh iya namanya Rahmat Mas'ud Angkat bicara Mengenai adanya Ide dari Cawapres Nomor urut 1 Muhyamin Iskandar Yang ingin membangun 40 kota Setaraf Jakarta Untuk Untuk Pemerataan Pembangunan Menurut Rahmat Pemindahan Ibu Kota Dinirai lebih realistis Daripada Ide Membangun 40 kota Setaraf Jakarta Jika ingin melakukan Pemerataan Ini kan Memang Jungkir balik otaknya Lah kalau hanya Mindah satu kota itu Pemerataannya Dimana Ya Apa Ya ini ada Netizen yang juga Mengatakan begini Itu kan kata Wali kota Balikpapan Coba ditanya Sama yang di Aceh Papua Atau di tempat-tempat Yang lain Gitu Ya Mana Ya kan Kota-kota yang lain Juga ingin Merasakan kue Pembangunan itu Bukan hanya Di sebelah selatan Balikpapan Yang berupa hutan Yang sudah digundulin Itu kan Begitu Sederhana Tetapi memang Ngeri memang Kalau Misalnya IKN ini nanti Tidak jadi Diteruskan Tapi Dievaluasi dulu Baik persoalan Hukumnya Penyimpangannya Dan seterusnya Mungkin akan Banyak orang Kegiring Masuk ke dalam Penjara Tidak Terkecuali Orang yang Paling ambisius Dalam membangun IKN itu Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih